Intro Pada soal kali ini, ini memuat hasil perhitungan ya pada soal A, B, dan C Sehingga ada keterkaitan antara soal yang ini dengan 3 soal sebelumnya Nah pertanyaannya adalah apakah berlaku PA1 dikali PA2 sama dengan PA3 Baik, berdasarkan perhitungan pada PA1 pada soal A, diketahui PA1 itu sama dengan 3 per 5 Ya, atau 3 per 5 itu 0,6 ya Saya biarkan begini saja 3 per 5 Kemudian pada soal B, PA2 kita peroleh 2 per 4 Atau setengah, atau 0,5 ya Biarkan begini saja Kemudian pada soal yang C, PA3 kita peroleh PA3 kita peroleh 6 per 20 atau 3 per 10 ya 3 per 10 Nah sekarang kita akan buktikan apakah berlaku PA1 bila dikali dengan PA2 akan menjadi PA3 Nah PA1 tadi 3 per 5 Kemudian dikali dengan PA2 nya 2 per 4 Sama dengan 3 per 10 Baik, kita kalikan yang ruas kiri Di sini berarti 3 kali 2, 6 Dibagi 5 kali 4 itu 20 Ya, apakah sama dengan 3 per 10 Bila ruas kiri kita sederhanakan Maka nilainya akan menjadi 3 per 10 Ya, jadi akan sama dengan ruas kanan Jadi berlaku ya PA1 dikali PA2 sama dengan PA3 Di sini berlaku Sub indo by broth3rmax screwdriver